Menjelang musim arus mudik lebaran, Electronic Traffic Law Enforcement atau tilang elektronik yang terpasang di jalan utama Kabupaten Bekasi tidak berfungsi. Akibatnya sejumlah pengendara mulai berani melintasi jalur tersebut dan melanggar berbagai aturan berlalu lintas. Seorang anak perempuan yang diperkirakan masih di bawah umur ini berkendara seenaknya di perempatan Lampu Merah Jalan RE Marta Dinata, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi pada Rabu Pagi. Pengendara ini tidak mengenakan helm dan berada di jalur pejalan kaki. Selain itu, sejumlah pengendara roda 2 dan roda 4 juga terpantau banyak yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran lalu lintas di jalur ini meningkat sejak peralatan tilang elektronik di lokasi tersebut tidak berfungsi. Padahal, pemerintah Kabupaten Bekasi bersama Satlantas Polres Metro Bekasi telah memasang 10 kamera pengawas untuk memantau pengguna jalan sejak awal 2021 lalu. Tadi hanya berfungsi, terus sekarang makanya tidak sudah berfungsi lagi, karena bisa diatur yang lainnya. Kasat Lantas Polres Metro Bekasi, Kompol Arga Diaputra, memberikan keterangan melalui sambungan telepon. Ia menyatakan tidak berfungsinya tilang elektronik diperkirakan akan berlangsung cukup lama, namun tidak merinci penyebab utamanya. Diketahui pemasangan alat dan penerapan tilang elektronik ini memakan anggaran sebesar 5 miliar rupiah. Deddy Beben, Kabupaten Bekasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih.